Jadi disini aku bakal ngebahas tentang pertanyaan dari sini ya, itu pertanyaannya Ciri khasnya offensive sama defensive itu gimana? Ciri khasnya penyerang sama defender itu gimana? Ya, ini aku kebetulan lagi pake defender ya Contohnya itu ciri khasnya itu liat aja sih Ciri khasnya itu ya, dia defender itu signature ability-nya biasanya minta dipukul Minta dipukul, nah ini kan kebisannya getting hit ya Berarti kan kalau dipukul, dia dapet armor Nah, ciri khas lainnya itu dia bisa dipakai untuk bertahan hidup Bukan untuk ngalahin lawan Nah, ini kan dapet armor berarti berkurang, damage lawan berkurang kan Nah, itu dia cirinya Dia jadi minta dipukul dan dipakai buat bertahan hidup Tentunya dengan semakin dia bertahan hidup, dia dapet meter gain-nya itu cepat gitu loh Maka defender biasanya sih dikasih HP, dikasih meter gain, dikasih defense gitu kan Statsnya kan begitu ya kalau defender ya Ya, karena dia mau bertahan hidup aja gitu Dia nggak perlu menang Yang penting bisa ngabisin waktu Atau kalau memang dia perlu menang Biasanya defender itu dikasih blockbuster tingkat 3 Oke, sekarang kita praktekin aja ya defender ya Jok, kita coba sih ini pakai ini aja nih Pakai apa nih, prototype aja ya Kita coba lihat nih di sana Tapi dia diam aja nih Oke, dia coba ini ya Tuh, dapet armor ya Tapi dari tadi nggak stun nih kayaknya nih Nah, itu defender tuh Ini namanya defender gitu ya Buat ngelama-lamain aja gitu Selain nge-stalling atau ngelama-lamain Defender itu juga buat ini Ngedapetin blockbuster 3 gitu Nah, blockbuster 3 kita penuh Blockbuster 3 kita kan penuh Ya, kita hajar aja pak Nah, hajar aja pak blockbuster 3 Oke, sekarang kita ngomongin karakter penyerang ya Atau offensive Nah, ciri khasnya ya tentu aja Berlawanan dengan ini ya Berlawanan dengan si defender Kalau defender mau bertahan hidup Kalau penyerang ya mau menghabisi dia Secepat mungkin gitu loh Nah, contohnya disini kita punya Thresh Cheek ya Thresh Cheek ini Salah satu karakter offensive Atau penyerang yang sangat bagus ya Karena dia bisa nge-bleed Ngedepmark Ngedepmark itu kan ngingkatin Damage ini ya, critical Sama damage saat lawan nge-block ya Sama armor break Armor break itu Dia ngelepasin armor Sama ngurangin defense lawan Sebesar 20% Jadi bagus banget itu Buat di ini ya Buat digunakan sebagai offensive Mungkin kalian bertanya-tanya Loh, bagaimana dengan ininya Signature ability yang pertamanya Ini kan dia Bisa dapet armor Bisa dapet barrier Bisa dapet tones Gitu kan ya Nah, kalau buat ini Kalau buat Antara offensive dan defensive Itu kalian harus Membayangkannya begini Ini yang ngelawan kan kalian Sebagai manusia gitu loh Kalian punya strategi kan Kalian punya strategi ngelawan Kalau dia ini Si Thresh Cheek Kira-kira gampang gak diakalin Coba kita lihat signature ability-nya Yang ini ya Yang terkesan defensive ya Kalau dia selama dia di Stage-nya dia Maksudnya di pertarungan itu Dia berada di sisinya dia gitu Berarti kan kalau kita lawan dia Dia ada di kanan gitu kan ya Selama dia berada di sisi dia Di sebelah kanan Dia dapet barrier tone armor Setiap 3 second Random Random ya Dan buffnya lepas Kalau dijatuhin Menurut kalian itu gampang gak diakalin Sebagai manusia ya Ya gampang aja kan Ya jangan main di sebelah kanan Ya main di sebelah kiri gitu kan ya Jadi dia gak dapet ini Atau Kalau memang mau main di kanan Ya dijatuhin aja terus gitu kan Kan gampang diakali gitu loh Jadi sayang kalau sebagai defender sih Nah selanjutnya nih Kita coba praktikin karakter offensive Kita diem aja sekarang Kita contohin Si Rusty ya Si Rusty ini kan Bisa ini ya Yang lepas buff Bisa ngebleak juga dia Jadi kita liat aja Rusty beraksi Sebenernya Rusty Agak bahaya sih Kalau lawan ini Resonant Evil Karena dia bisa kena stun Bahaya ya Nah jadi Dengan karakter offensive yang benar Bisa menang gitu loh Jadi karakter offensive itu Kenapa sih robot fortune Yang prototype ini offensive Karena dia bisa nge-spam blockbuster ya Begitu Itu yang bikin dia offensive sih Lihat ya Nge-spam dia Sekarang kita lihat aja Kalau ini ya Kalau kita suruh dia pakai Rusty Kayak Kalau kita pakai Badherding gitu loh Pakai badherding Nah kan si Momidirus ini darahnya tebal Ya di bleed aja gitu Dan untungnya disini aku gak pakai Blockbuster tingkat tiga ya Jadi ya gak bisa counter juga sih Bisa aja maksudnya Biasanya kan blockbuster tingkat tiga Gak bisa dihindari gitu Kayak gitu ya Itu karakter offensive ya Sekarang Aku punya pertanyaan nih Kira-kira Lovecrafted Menurut kalian itu Karakter offensive Atau penyerang Atau dia karakter defender Atau Ini ya Buat defensive Kalian bisa Ini ya Tebak sendiri ya Atau kalian bisa komen aja Kalau Kalian tahu jawabannya Kalau kalian bisa jawab Kalian ini ya Udah Udah paham Apa itu defender Apa itu Karakter penyerang Dan ingat It's just a game Have fun Bye